Have you ever felt? Are you listening? Hai gengs, jadi sesuai judulnya langsung aja di video ini aku bakal review 2 serum Scarlett ini yang kemarin aku dikirimin sama tim Scarlett buat aku nge-review produk ini so, kalo kalian penasaran gimana ini efeknya buat aku yang pertama kali pake produk non-fungal acne safe keep watching oke, pertama kita liat dulu perbedaannya ini tuh ada acne serum sama ada yang brightly ever after serum ini tuh yang satu buat jerawat yang satu lagi buat mencerahkan ini tuh botolnya pink, tapi si ininya tuh putih nah ini sedangkan ini botolnya tuh putih tapi si stiker luarnya ini ungu bungkusnya juga sama ini yang satu ungu, yang satu pink jadi itu yang membedakannya tapi mereka sama-sama 15 mili terus mereka juga sama-sama udah bepom dan tidak dites ke hewan pertama disini kita bahas dulu yang kulit berjerawat jadi disini tuh dia ada tea tree water, ada salicylic acid, sama ada liqueur rice gitu deh pokoknya jadi disini tuh dia bilang dia membantu untuk membersihkan pori-pori dan mengencangkan kulit terus juga bisa memperbaiki uneven skin tone jadi bisa memperbaiki warna kulit yang tidak merata terus disini juga ada salicylic acid biasa itu kan bahan yang manjur dan hits banget buat jerawat disini ada sama disini juga ada tea tree jadi tea tree tuh pertama dia buat bunuh bakterinya nah si salicylic acid ini buat meredakan jerawat yang meradang jadi kalau dilihat dari ingredient saya sih ini bagus ya jadi dia tuh pertama aqua keduanya langsung tea tree terus kelima itu centella asiatica ada centellanya juga terus salicylic acidnya ke tujuh terus ternyata disini ada vitamin C ada escorbil glukoside jadi dia tuh disini tuh berarti selain dia meredakan jerawat dia juga bisa untuk mencerahkan kulit kalian gitu disini sih boleh dipake siang dan malam tapi kalau menurut aku karena ini ada salicylic acidnya jadi lebih baik malam aja soalnya kalau pagi itu kulit kita lebih sensitif kan sama matahari jadi paginya harus pake sunscreen tapi kalau mau pake pagi sih sebenernya gak masalah sih asal cara pemakaiannya harus bener kalau salicylic acid ini gak bisa tiap hari aku udah pernah jelasin di video sebelumnya cara pake exfoliating produk terus ini tuh botolnya tuh pipet gitu jadi dia lebih higienis gitu loh terus teksturnya tuh cair banget jadi gak bikin muka kalian yang jerawat tuh kan biasanya dominannya berminyak kan jadi kalau kalian pake ini tuh kalian gak risih dengan minyakan gitu loh soalnya ini ringan teksturnya terus menurut aku ini gak ada harumnya gitu loh soalnya mereka gak pake fragrance sih disini ya dia gak pake fragrance kalau aku liat dari ingredientsnya cuma dia pake fruit oil, oil-oil gitu, oil bunga juga cair banget teksturnya dan dia gak ada fragrance kalau misalnya kalian alergi sama fragrance ini gak ada terus kita lanjut dulu ya review secara ingredientsnya terus ini ada yang brightly ever after serum jadi disini tuh ada tulisan key ingredientsnya itu tuh ada phyton whitening, glutathione, sama vitamin C jadi oh ternyata disini juga ada lavender water itu lavender water tuh berguna buat melawan bakteri penyebab jerawat mengatasi peradangan pada kulit ternyata disini juga ada untuk memberantas jerawat kalian terus disini phyto whitening itu untuk mencerahkan wajah yang gak bikin iritasi terus disini tuh selain ada si phyto whitening itu ada niacinamide ada vitamin C plus ada glutathione yang bikin kulit kalian itu lembab terus disini tuh klaimnya karena ada glutathione sama vitamin C jadi itu bisa jadi antioksidan buat melindungi kulit kalian dari radikal bebas sama dia bisa mencerahkan dan bikin glowing karena ada si kedua ingredients tadi terus ada niacinamide nya juga buat memperkecil pori-pori kalian disini juga tulisannya bisa day sama night menurut aku gak apa-apa day and night tapi hati-hati ya disini soalnya ada vitamin C nya jadi kalian tetap harus pake sunscreen kalo vitamin C sih gak apa-apa dipake pagi hari cuma ya itu wajib sunscreen terus langsung aja ya kita lanjut eh gak gak aku punya satu kritik terhadap packagingnya jadi ini tuh udah bagus ya mulai dari box luarnya itu udah bagus pokoknya mereka bisa dimanfaatkan lagi kotaknya nah cuma sayangnya ini disini di dalamnya itu ada plastik lagi ada plastik lagi jadi sayang banget aku juga gak tau sih sebenernya ini gunanya buat apa cuman ya sayang aja gitu di dalam ini masih ada plastik lagi jadi ini kan plastik tuh ya salah satu masalah lingkungan gitu kan jadi itu sisanya jadi kalo misalnya ini langsung aja disini jadi kayak lebih mantep gitu packagingnya oke jadi lanjut aja ya gimana efeknya ke kulit aku jadi pertama kali tuh aku nyobain yang ini karena temen aku juga pernah nyobain terus kata temen aku ini tuh selain dia ngecerahin tuh dia juga ngebantu beruntusan dia jadi aku penasaran lah sama si ini nah udah aku coba nih 2 minggu gak gak sampe 2 minggu udah yang seminggu nah cuma aku gak tau kenapa dia malah nambah jerawat gitu loh jerawat itu jerawat yang gede gitu yang meradang disini satu disini satu terus ada jerawat-jerawat kecil juga terus aku parno gitu kan karena ini first time aku pake produk yang gak fengalik nih safe cut gitu udah satu minggu cuman kalau di temen aku itu efeknya bagus banget katanya dia selain mencerahkan wajah dia dia juga ngebantu ngehilangin beruntusan di jidat-jidat katanya berkurang banget semenjak dia pake serum ini cuma sayang aja di aku gak cocok jadi skin caretnya cocok-cocok kan kan kalau aku gak cocok ya mungkin kalian cocok atau sebalik ya kayak aku sama temen aku terakhir ini dia walaupun bikin aku breakout tapi ini emang bikin kulit aku lembut eh ya lembutnya tuh maksudnya teksturnya tuh lebih bagus gitu daripada sebelumnya terus pas aku habis jerawatan gara-gara yang brightly ever after serum bener aku pake lah ini si acne serum karena kan vanitalita juga kan suka banget kan sama ini katanya dia tuh mirip drunk elephant karena dia bisa mengatasi jerawat dia aku cobalah ini nah pas aku pake ini dia gak ngefek bukan gak ngefek ya belum ngefek karena aku kan baru pake juga selama satu minggu kan setelah aku cobain si serum yang satunya lagi jadi mungkin aku bakal coba lagi dan plus aku pas cobain ini juga aku lagi dapet lagi hide jadi mungkin belum terlihat efeknya karena kalo lagi hide kan ya pengaruh hormon tuh kan gede banget kan jadi mungkin dia gak hilang-hilang karena pengaruh hide juga jadi aku bakal cobain lagi karena aku baru cobain seminggu kan jadi aku bakal cobain lagi ini cuma ya itu ini tuh lambet banget efeknya menurut aku karena dia ada salicylic acidnya kulit aku tuh gak terlalu kenal sama salicylic acid jadi kalo pake juga aku cuma satu kali seminggu gitu tapi emang enak sih ini serumnya dua-duanya teksturnya terus gak ada wangi yang bikin merasa bersalah pake skincare gitu loh jadi bisa kalian cobain jadi kan scarlet whitening itu selain punya rangkaian body care mereka juga punya rangkaian si skincare-nya ini ini tuh baru terus satunya ini cuma 75 ribu jadi menurut aku ini kantong mahasiswa banget soalnya kan kalian banyak yang nanyain kan skincare yang pas buat kantong siswa dong bla 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 gitu nah menurut aku sih ini pas cuma 75 ribu dan kalo misalnya kalian cocok pun ini efeknya bagus di kulit kalian terus kalo misalnya kalian pake serum biasanya tuh kan banyak yang masih bingung sebenernya serum tuh habis apa dan sebelum apa jadi pokoknya urutannya tuh kalian cuci muka dulu kalo misalnya kalian pake toner pake toner dulu kalo misalnya kalian pake essence pake essence dulu baru serum nah habis serum baru pelembab kalian habis pelembab baru sunscreen jadi aku bakal pake lagi kayaknya bakal coba lagi sampe bener-bener aku menemukan jawaban oh ini cocok oh ini gak cocok atau kalo misalnya kalian udah pernah nyobain juga kalian komen di bawah gimana efek ini di kulit kalian so itu dia tadi review produk scarlet serum scarlet yang acne serum sama yang brightly ever after menurut aku jangan lupa di like videonya komen di bawah apa kalian pernah nyobain serum ini terus gimana efeknya di kalian cerita aja pokoknya kalian di bawah jangan lupa follow instagram aku dan sampai bertemu di video selanjutnya daaah selamat men sure sub indo by broth3rmax